Kalo misalkan aku bahagia sama dia tuh nanti udah gak ada ayah ibu Gimana? Masa mau aku nikah secara satu agama terpaksa tapi aku gak seneng Halo teman-teman kembali lagi di Vinyar Enn Marlo Ernesto Welcome to the cave Apa kabar pak? Alhamdulillah baik Siap untuk menghancurkan karir anda Halo semuanya Gue betul nyapa kayak viewers gitu kan? Ya terserah lu sih Tapi viewersnya bakal gak nyapa karena mereka lagi di rumah Bukan maksudnya kalo kayak Narsum-narsum lu sebelumnya Kayak halo semuanya gitu-gitu gak? Oh gak juga sih kayak Jebret langsung aja gitu Gue suka kayak lu Boleh 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 Supaya ada ini thumbnail Iya supaya kita gak bisa dimonetize Nah clickbait Sorry Nanti cut aja ya Gapapa Kita juga masih monetize nya kecil anjir Lu naro iklan-iklan sendiri gak? Iya Eh iklan-iklan apa? Maksudnya yang lu taro-taro sendiri manage ads gitu Di YouTube studio Naro gue Masih kecil? Kecil banget anjir Sama kita no Suruh penenang juga miskin kok Emang Kayak kita liat Udah views nya lumayan kan Kayak 170 ribuan 120 ribuan Banyak nih AdSense nya Tiga dolar Iya sama Dua dolar Ini kayak uangnya kemana sih? YouTube udah mulai jadi Indonesia kayaknya Hah? Korum Kayak kita udahan deh Apa kabar Trived? Baik-baik pak Udah lama banget kita gak ngobrol kan Terakhir kapan sih? Oh kayaknya terakhir Ngobrol ya Kalo ketemu Di konser Tiba-tiba ketemu Tapi ngobrol Ya acara proud Yang lu ketemu sama Awkarin pertama kali Yang bener ngobrol ya? Iya Iya Ingat gak lu ketemu Awkarin pertama kali? Awkarin gue ingat banget ketemu Awkarin pertama kali Dua minggu setelahnya kita pergi bareng lu gak tau kan? Hah? Hah? Serius lu? Engga Itu gue gak tau Gue bohong Oh Atau gue bohong Hah? Oh gak mau lah nanti gue dihujat disini Gue harus kayak Keep it under the radar man Yaudah langsung aja kita Ayo Biar makin blunder Mau gue yang bacain atau lo yang ngambil? Terserah Gue ganti-gantian deh Boleh Tapi ini pertanyaan cuma untuk lo doang sih Bukan untuk gue Lo gak? Engga Gak fair nih Gue gak mau blunder Coba ya Jadi Follix tuh apa sih? Jadi Follix ya pokoknya podcast lah Eh gak podcast itu media 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 Ya pokoknya tempat gue nyari duit Karena perot project susah diduitin Bener sih Lu cocok sih sama Apa? Bapak gue Hah? Kenapa? Sosial kan Garakan-garakan sosial Tapi kok bokap lu tajer gue kagak Nasib Iya ya Iya sih Manusia bisa berencana Tuhan yang Gue takut kalo bawa-bawa Tuhan men Kenapa sih? Karena MLI blunder mulu gara-gara bawa Tuhan Ya dia kan ngomongin Tuhan mayoritas Kita kan minoritas Oh iya Eh apalagi minoritas Ini udah bahaya belum sih? Belum bahaya sih Men kayaknya gue salah Sela ambil narsum deh Ini boleh di cut gak sih? Gak apa-apalah masukin deh Iya gak apa-apalah Oke kita main deh Oke yuk main Gue bacain Oke Q&A Satu Wah buset Langsung nih Pengalaman paling gak bisa dilupain Atau termanis Bareng keluarga lu Kok sedih sih? Gak tau Siapa sih yang bikin? Gue Ya Pengalaman paling gak bisa dilupain Atau termanis Bareng keluarga lu Gak ada sih? Pahit semua Bukan gitu Maksud gue manis semua Jadi menurut gue semua momen bersama keluarga gue adalah momen yang patut di cherish Asik Tapi satu gak ada gitu Dari semua satu cerita aja yang lu gak bisa lupain Gak ada sih Harmonis keluarga gue tuh harmonis banget Kayak mau kita jalan-jalan ke Jepang Sama mau kita ngobrol di rumah gak ada bedanya Karena kaya ya Kayak gitu mungkin ya Emang kalau orang miskin agak-agak sedih ya kalau di rumah Iya lumayan kayaknya Gue gak pernah rasa sedih sih Lu tau cara berak ini gak jongkok? Emang ada toilet gak ada duduknya? Oh bener Certified Certified orang kaya Gue kira itu mitos Orang bisa Pop Jongkok Bener Dimas Danang pernah ngomong ke gue kayak gitu Siapa? Dimas Danang Kenapa? Kalau misalkan gak bisa berak jongkok Berarti Orang kaya Gue orang kaya sih Maksudnya karena gue gak bisa berak jongkok Bukan berarti dalam segi materi kan Kayak kan kita ada Beberapa Bentuk kan Ada yang kaya akan kepintaran Kayak akan experience Kayak akan materi Tergantung kayak yang mana yang lagi lu omongin Oh kalau lu berarti kaya akan budaya ya? Semua Gue boleh minum? Boleh Udah mau habis? Gak apa-apa nanti repil Eh lu minum aja Oh iya makasih bang Jadi gini gue ngajak lu kesini tuh Oh ini seruput mendang ya? Iya Karena kebetulan potensi kita lagi agak turun Hmm jadi lu harus kolep-kolep Iya kita nyari-nyari media-media besar Tadinya pengen volkatif Oh tapi Iya Cuman Cuman dia aja gak mau Oh Gitu kalau orang udah terkenal dongak Gue cari lu Kenneth nanti Di jalan gue tackle dari belakang Yang punya Kenneth kan namanya? Betul Gue gak tau mukanya kayak gimana Ya kayak gitu loh mukanya Cina ya? Lumayan Namanya Kenneth Iya Kenneth Steven Siapa lagi tuh? Richard Dustin Sorry-sorry ya Ini oboran-oboran pribumi Iya Minoritas lagi Udah pribumi Kristen aneh banget ya Iya Suka gak sih lu ditanyain Lu bukan Islam gitu Sering Gue juga Gue sering banget Kayaknya muka kita muka-muka Islam gak sih? Iya Orang-orang ngira Oh Gue kira lu Islam Muka gue cocok gak buat jadi Rifki? Cocok banget Rifki Terus siapa lagi namanya? Lu kayaknya lebih ke Dimas sih Dimas Iya Dimas bisa sih gue Weh Dim Fatur Dia Fatur nih Fatur cocok banget nih Apa-apa sih Cocok sih gue Fatur Gue namanya siapa? Fatur Tuh kan cocok kan Cocoknya Cocok Apai kok misalnya lu lepas piercingnya Terus pake Peci Iya Ke Musholla Bukan cuma ke Musholla Ke Billboard Jadi Billboard gitu Pilih nomor satu Pilih nomor dua Oh jadi ini calek Iya nyalek Nggak ngapain Ngorup Kayaknya kita ngeditnya bakal susah beneran ya Slow Oh lu Ada notes Ada notes tuh Kapan aja dia harus di cut Oke Lu Lu bener-bener kasih tau ya Kapan aja yang harus di cut ya Kalau gak gue Bokap lu nonton Volix Gatau Dia tau Jadi setiap kali kita ngomong kasar Ngomong apa Dimarahin Dimarahin Tapi surput Berarti lu tiap hari dong dimarahin Surput nendang kan kasar semua Ya iya Setiap episode Oh Ibu gak suka kamu ngomong anjing-anjing gitu Anjing bercanda Wah gila Branding banget lu ya Nggak lah Tapi ya nyokap-nyokap gue suka marah Kalau kita ngomong kata-kata kasar Karena menurut dia Membuat sebuah konten yang bagus tuh Gak harus pake kata-kata kasar Iya kayak Andinoya tuh kan bagus tuh Lu gak tau ya gue di anjing-anjingin di rumah Itu gue bohong Oh Cuman buat naikin views Oh Itu nanti thumbnail ya Marlo Ernesto Dianjing-anjingin Andinoya Di rumah Andinoya Hostkicknd Dan yang punya benihbaik .com Iya Bener-bener Gue takut nih Kita langsung aja deh Gue juga deg-degan deh Gue ngomongin bapak gue tuh Berat Berat sebenernya Iya lah gue aja dengerinnya Capek banget men Takut gitu loh Iya Tapi mau gimana gak sih Masa gue mau pura-pura Bukan anaknya Yoi Silahkan Pertanyaan kedua Pertama kali di tindik Respon orang tua gimana Ini pertanyaan menarik Dulu tindik ini gak Dulu Oh gue dimarahin abis-abisan 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 Disuruh copot Disuruh copot Nyokap gue marah-marah Lewat telepon Oh ketahunya lewat telepon Enggak gue ngaku gitu Kan gue kuliah di Amerika Serikat dulu kan Oh dari USA Iya Amerika Serikat Iya Gue ngerti Gue ngomong apa Begitu makanya Gue berpikir di Kanada Oh Makanya Bahasa Indonesia gue Rada-rada kayak gini Oh jangan khawatir Gue ngerti kok Gue ngomong apa Oh Artinya apa ya Saya anaknya Internasional banget Oh Tapi gimana Gimana Iya gue harus jawab Pertama kali di tindik Respon orang tua gimana Orang tua gue santai banget sih Sebenernya Oh ya Apalagi ayah Ayah tuh orang Paling santai Yang gue kenal Maksudnya Di sosok dia yang Menjadi public figure Dia tuh masih Di mata gue tuh Dia masih jadi ayah gue Jadi kayak Di mata gue tuh Gue tau dia kick and ini Tapi gue gak pernah liat dia Sebagai sosok Wih kick and ini host nih Gak ada Ya bapak gue Ini yaudah bokap gue Eh bokap lu aja Iya makanya kayak semua orang tuh Kayak Kenapa Menuhankan Dia banget gitu Yang kayak Wah bang Andi Saya gini-gini Gini ya mungkin Aside from the Job yang dia lakukan Gue tuh Ngeliatnya masih dalam Perspektif Seorang anak gitu loh Yang kayak Ayah keren banget Kayak gitu loh Yang masih Sampai detik ini pun Gue kadang-kadang Kalau misalnya lagi jalan Terus tiba-tiba Ada yang foto Terus kayak gitu Artis Keren banget Tapi capek gak sih lu Lama-lama di Ini terus Dibayang-bayangi Sama bokap lu Capek Capek banget Wah Wah now jubilah capeknya Iya kan pasti kan Apalagi Bentuk Bop Bop Bopak ya Bopung Bentuk Bapak gue Sama bentukan gue gitu loh Beda banget Beda banget gitu loh Jadi ya Orang-orang pasti ada aja lah Yang ngejudge Terus Kalau kata kakak gue If you don't know them personally Don't take it personal Wih Keren kan Artinya apa Personal Kalau lu gak kenal orangnya Secara Personal Sindiran yang mereka Atau hujatan dari mereka Gak usah dianggap serius Ya bener sih Karena ujung-ujungnya Mereka juga gak tau kita kan Iya Iya Mereka cuma ngejudge-nya Cuma dari satu video Satu foto Itu kemarin Nyokap gue abis di chat gitu Sama temen-temennya Bukan temen-temennya Tetangga apa gimana gitu Iya Kayak ngomongin Anak-anaknya ngomongnya Kata-kata kasar Pasti didikan orang tuanya ya Anjay Yani Iya Terus gimana Respon nyokap lu Sedih katanya Oh iya Iya kan sedih Masa Karena kalian yang kayak gini Ibu yang kena gitu Oh iya Terus gue minta alamat Yang ngomong deh Terus lu apain Udah gak ada sekarang Hah Udah gak ada apanya Alamatnya Orangnya Di rumah udah gak ada Oh lu cek kayak gak ada gitu Enggak lah gue gak apa nyamperin Oh Berarti lu Jadi gue ditindik Waktu itu pertama kali Di Telinga Boleh lagi Sama bokap nyokap gue Jadi ketika kita umur 17 Bokap nyokap gue memperbolehkan kita tindik di Kuping Oh iya Dibolehin beneran kayak Boleh nindik kalau udah 17 Lu izin atau bokap nyokap lu ngomong? Awalnya kan kakak gue Yang kuliah Yang kuliah ke Rio paling gede Itu nindik duluan Terus gue sama Kak Rama nanya Kita boleh gak ditindik juga? Boleh Ketika udah 17 Katanya gitu Yaudah deh Kita 17 kita nindik Lah gak dimarahin Yang piercing di bibir Baru dimarahin Kenapa? Kenapa gak boleh di bibir? Karena Gue gak tau sih Jadi suatu hari gue impulsif banget Kayak bangun tidur Coba ah Iya kayak Ah ngapain ya Aku pengen tindik di bibir deh Kayaknya emo banget Gue sambil dengerin My Chemical Romance Salah waktu itu Yang lagu mana? Helena Oh Helena Sambil nindik Gitu Enggak dong Gak sambil nindik Oh gue kira lu Pagi-paginya Oh pagi-paginya terus baru Terus gue Imo Imo vibes gitu Gue kayak Gue emo Terus gue nindik Dimarahin Disuruh copot Gak suka Gak ada yang suka Satu keluarga gue Gak Bok Kakak-kakak gue suka Keren loh Keren loh anjing Keren banget Gitu Kayak apa gue gak suka Gak suka Copot Ayah gak suka Liat kayak gitu Oke Conversionnya sampai situ Udah Udah Tapi gak dicopot sampai sekarang Enggak orang dia gak inget Satu hari doang itu dimarahin Jadi kayak Ayah gak suka ya Kamu nih Kayak gini Kan waktu itu ayo udah bolehin Cuma di kuping Kenapa jadi di Bibir Berarti ini tips and trick nih Untuk melawan orang tua Bukan buat melawan Gini loh Lebih baik Minta maaf Daripada minta izin Betul Iya gak sih Sama halaknya tatoan Lebih baik minta maaf Daripada minta izin Lu berapa lama Nge-hite tato lu Dua tahun Tiga tahun Gimana caranya Pake langan panjang Kemana pun kita pergi Kita pernah ke Raja Ampat Semua orang berenang Pantai laut indah Berenang dong Marlo Engga Gak enak badan Gitu Pake jaket Pake jaket Di Raja Ampat tuh Di Raja Ampat Pake jaket panas Najis Ada Kita udah nemuin cara Biar gak gitu panas Gimana ya Kita beli Manset Apaan tuh Sleeve Yang buat main golf Gitu-gitu Kita pake Terus kita doublein pake kaos Terus udah berenang Gak berenang juga Kayak kemana-mana lah pake itu Kemana-mana pake itu pokoknya Gak kita copot Pantesan gue Mana-mana ngeliat lo Sao pake jaket dulu ya Iya Ternyata itu ada Ngumpetin Story behind Ngumpetin dari ayah ibu Karena mereka gak suka Orang tatoan Terus akhirnya Ketauannya gimana ya Ketauannya Waktu itu gue punya acara TV Namanya Loco Brothers Kita lagi ngomongin tentang Do's and don'ts Apa yang boleh terlihat Dalam kamera Dan apa yang gak Pertama kita ngomongin tindik Tindik harus dicopot Blah-blah-blah Udah Gue mau diem disitu Tiba-tiba bokapnya letuk Terus Kalo tato-tato mereka gimana Hmm Gue sama Karama cuman Diat-liatan kayak Huh? Tato apa ya? Gitu Terus kayak Ah ya udah tau Terus gue dengan Polosnya Oh tato yang ini Gitu Di lengan lagi ya? Oh berarti lu susah banget Berarti itunya ya Susah Tapi untungnya Metro TV memperbolehkan Hmm Gitu Kalo enaknya punya orang dalem Kayak gitu Hmm Acara-acara lain gak boleh Tato gitu ditutup Tips and trick untuk sukses di TV Eh lu harus punya orang dalem Iya Dimana aja sih sebenernya Dimana aja sih Pintar, ganteng, dan punya attitude bagus kayaknya kurang Gak penting Gua gak pintar, gua gak ganteng Iya Gua gak punya attitude bagus Orang dalem Orang dalem The power Ordal Yes Next question Next question dong Gua udah mulai ngelantur ngomongnya Gua gak enak sendiri tau gak sih? Gua bacain ya Boleh Oh ini dari netizen Add Gladys Chris underscore Kalo cowok ngajak komitmen itu Tapi dia cuek Itu gimana ya kira-kira? Apa dia serius? Hah? Kalo Bentar gua telah ah dulu ya Kalo cowok ngajak komitmen Tapi dia cuek Apa dia serius? Gimana ya kira-kira? Itu serius pertanyaan Ini coba lu baca Gladys Chris Kalo cowok ngajak komitmen Itu Kalo cowok ngajak komitmen itu Hah? Itunya kita hapus coba ya Coba 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 Kalo cowok ngajak komitmen Tapi dia cuek Gimana ya kira-kira? Coba lu hapus itu Jadi make sense Iya bener Dia kebanyakan nulis itu Komitmen Iya bener sih Kalo cowok ngajak komitmen Tapi dia cuek Gimana ya kira-kira? Apa dia serius? Ini Tau gak sih kenapa dia nanya kayak gitu? Kenapa? Karena gua waktu itu pernah Naikin video Seru Petendang Yaitu judulah Pakar Cita Tangshal Iya gua nonton tuh Nah dimana gua cuman sama kakak gua Menjawab-jawabin Pertanyaan tentang cinta-cinta yang Yaudah gitu doang Tapi orang-orang tuh Kayak nganggepnya gua bener Pakar Cinta Makanya lu dibilang Dewa Cinta Iya jadi gua kayak Bahkan sampai sekarang Kayak itu kan Buat kita kan cuman konten ya Cuman salah satu Konten dalam satu video gitu Yang dimana Kita emang ngebahas cinta Di situ doang Di luar itu Gua jadi manusia biasa Jadi Marlo Tetap aja isi DM-nya Bang Gua mau curhat dikit Boleh gak? Jadi gua gini-gini Gua kayak Emang gua siapa nyet? Jadi mereka tidak bisa membedakan Mungkin karena jawaban gua Benar semua kali ya Dalam konten Seruput Nendang itu Makanya kalo belum nonton Tolong nonton Seruput Nendang ya Dan dengerin lagu barunya Marlo Oh iya EP gua Ada tiga lagu langsung Bagus semua lagi? Iya Tapi Actually emang bagus sih Ini gua serius nih God damn Tapi bohong Kalo cowok aja komitmen Tapi cuek Serius gak? Benar itu serius gak? Komitmen tapi cuek Ada dua kemungkinan Antara dia tarik ulur Atau gak dia cuman merasa Ya Cuman pengen jadi fuck boy Sama aja sih Yaelah Karena kalo misalnya cowok udah bener-bener serius Menurut gua ya Dia ngapain tarik ulur Ngapain mainin perasaannya dulu Kalo gua ya Gua gak tau kalo lu gimana Gua sebagai cowok cuek Bakal menjawab Gimana? Ya ntar gantung Gimana? Kalo Enggak maksudnya kalo cuek Serius apa enggak? Ya bisa aja serius Tapi emang orangnya cuek Kayak gua orangnya cuek Tapi serius Tapi serius Misalkan kayak gua naksir sama orang Yaudah gua naksir ya Pengen serius Tapi yang gak kayak harus yang Ha hi gitu loh Yang kayak Lagi apa lagi dimana Udah makan belum Kayak gitu-gitu Iya sih Itu kan simple Semua orang beda-beda sih ya Bukan berarti gua gak perhatian Gua percaya bahwa lu udah mandiri Dan bisa bakal itu semua sendiri Tanpa harus gua tanya dong Yui bang mandiri Sponsor kita Oh belum ada sponsor bang? Belum Ada UMKM gitu tapi Kagak bayar Gak apa-apa lah Maksud gua dalam global pandemi seperti ini Kita harus saling membantu gak sih? Ya saling-saling bantu aja Kalo masuk seru petendang Tep kena V sih Seru petendang? Mandiri? Jangan Gua lagi ada kerja sama bang BI Eh BUMN Eh sama-sama negara punya lah Yaudah deh Why not? Bang mandiri Eh gak bisa Kenapa? Gua gak pengerti mandiri Cuma BCA sama Genius BCA dan Genius BCA dan Genius Seru petendang Ini folis miskin ya? Masih men Kita baru dua bulan Pantes gua juga kayak gini Di seru petendang kayak gini Iya Semua hal yang bisa kita masukin Masukin semen kek Iya Mumpung belum ada Batak ya Apa aja dah Apa aja Cangkul Endorse cangkul juga mau gua Chris Bow ada kali ya Cangkul ya Siapa tau Chris Bow Kita mau endorse cangkul buat dia Sehari buat mendang Iya Kenapa enggak? Kenapa enggak? Pertanyaan apa tadi? Gua lupa anjir Cinta Serius cinta Ini kalo orang-orang nonton Ini marlo Eh kenapa sih? Pasti gitu deh Iya Gua pertama kali gua interview lu ya Kan itu untuk Proud Project ya Iya Nah pokoknya Gua pas ketemu lu Pertama kali gua mikir Ini orang lagi narkoba gak ya? Karena gua ngomongnya kayak gini Iya Enggak BNN Gua mikir ya jawabnya Enggak Tapi emang gua tuh orangnya kayak gini Kalo ngobrol Nih maksudnya as in Real person ya Kayak kita tadi ngobrol di depan Gua juga ngomongnya kayak gini kan Maksudnya gak ada bedanya Tapi kalo kayak ketika gua ngobrol sama kakak gua Gua udah tau Ini orangnya bego Jadi vibes kita harus nyambung Kalo gua ngomong kayak gini Terus kakak gua ngomongnya hype Gak nyambung nanti Iya harus satu levelin ya Iya ini kan kayak lebih ngobrol sama temen Lebih ngobrol santai Udah Tapi menurut gua ini gak santai sih Kenapa? Karena gua udah tadi mikir Ini harus mana yang gua cut Ya apa yang menurut lu Bahaya aja Nah itu dia Saya tidak tau Ini kan apa Gua kemarin Minumnya abis Mbak Tolong ya mbak Ini kemarin gua ngomong Gua diwawancara Thank you dia Thank you dia Follow dia Ayu Fadila Follow dia Ayu Fadila Jomblo lo Baru putus Baru putus Baru putus Lu baru putus Kenapa pasti cowo lo ini ya Cuek Oh ini jajan IG lu Terima kasih dia Makanya gua putus sama Caca Iya Iya men Gak bisa Gak bisa lah lu satuin semuanya Iya sih Setuju gak? Emang berat Berat banget Gue nih P.E. gue Nau Nau Cewek Pacar gue gak pernah marah Karena udah dipisahkan Gak soalnya pacar gue pacar orang Namanya? Gak usah disebut lah Oh Gue kira lu mau sebut Jangan Cowonya temen gue seolah Hah? Gue emang anaknya suka gitu Ini The Real Fuckboy main dia? Enggak lah Fuckboy itu menurut gue julukan doang Kita Open Open B.O. anjir Bukan open to anything Oke Lu open it doang Boleh fokus gak? Ini sebelum ini pembahasannya bagus banget Gue mau ngomong apa ya? Oh Lu ngomongin mana part yang harus lu cut Iya kan? Gue boleh cerita sedikit dong Boleh Kemarin itu gue ngobrol sama Bu Susi Susi Puji Astuti Susi Susanti Hayah Susi Puji Astuti dong Oke oke Jadi ngomong sama Bu Susi Karena itu waktu lagi bahas tema Sumpah Pemuda Dia nanya ekspektasi gue buat anak muda di masa depan apa Terus lu bilang? Nah ini Itu kan karena TV ya caranya Jadi gue ngomongin gak boleh ngelantur kayak gini Tapi apa yang gue ngomong itu Benaran Gue maksud Gue bilang Anak-anak muda jaman sekarang Itu harus belajar toleransi lebih besar Karena menurut gue banyak banget yang gampang banget tersinggung dengan hal sesepele apapun itu Weh bener banget men Bener gak sih? Bener banget Gue tuh ngerasa ya dikit-dikit kok ngambak Dikit-dikit klarifikasi Dikit-dikit masalah Kenapa sih? Apa yang mengganggu lu segitunya Sampai lu kesel gitu Kayak apalagi itu halnya yang cuma dikeluarkan dari let's say Sebuah konten Yang lu gak tau cara bikinnya gimana nih Misalkan ini kasarnya ya Ada satu orang bikin blunder Sebelum itu Mereka siapa tau udah sengaja emang bikin blunder Toleransi kita terhadap Segala hal kecil tuh makin lama makin menipis Apalagi nanti untuk hal yang besar Iya Kayak ngomongin ini dikit Ih lu gak bisa gitu bro Ngomongin ini dikit Kok lu nyerang agama ini sih? Oke menurut gue toleransinya diperbesar lah Kayak Gak usah anggap semua itu serius gitu lah Apalagi di dunia kontennya Lu gak tau ya youtuber-youtuber pada fake kan Gatau kan Contohnya? Contohnya siapa? Ya gak sih? Ada anggap orang kayak fake-fake gitu banyak Eh tapi bener sih Demi Ya karena mereka juga acting Di Youtube kan Di Youtube mereka acting doang Mereka memainkan karakter Betul Makanya kenapa kita bikin surput nendang? Kenapa tuh? Gue di surput nendang bisa kayak Gue sekarang di VOLIX Yang kita mau ngomong apa yang kita mau ngomongin Bono banget gitu Iya yang kayak lu ntar mau kita dihujat Mau apa yaudah belakangan Lebih baik minta maaf daripada minta izin Kembali lagi seperti ngomongan lu tadi Masa gini gue mulai podcast Eh sorry gue pengen ngomongin agama boleh? Iya sih Iya gak sih? Men Dari tadi gue deg-degan tau gak sih lo? Santai aja Kalau ada apa-apa Kalau influencer gede nih Punya pengacara? Gue gak punya belum bisa bayar Ya gue gak tau kalau itu Ya sudahlah Kalau semua hal kan sekarang nih bawa ke jalur hukum Seperti? Saya kenakan anda ke UU ITE Oh kayak siapa? Ada aja Banyak Oh Ya tapi bener sih Hati-hati Berbahaya? Iya makanya Internet tuh berbahaya banget men Lo gak punya pengacara kan? Gak punya Gue juga gak punya Jadi kita kayak santai gak sih? Hah? Kok santai? Iya Lo mau ngaduin gue ke siapa? Iya Oh kita saling gak bisa tuntut Iya gak bisa tuntut kan? Iya bener sih Sama-sama gak punya pengacara Tapi kalau misalnya yang tuntut kita Audiencia kita gimana? Tuntut balik lah Bapak gue di Noe lo gak tau Oh Aman Aman pak Dan kali lo kalau mau bawa konten Biar bahaya bawa gue aja Biar gue dikeluarin dari kartu keluarga Oke boleh Anak ini sepertinya bermasalah bang Ada tumbal Next question Ini emang Follies tuh ngalur ngidul yang ngomongnya Iya Emang bodo amat Apa aja kita omongin Apapun yang mau diomongin Diomongin Yoi kalau misalnya jelek yaudah jelek Oh Kalau misalkan Serius yaudah tiba-tiba serius Korece yaudah recehin aja Oke buat 5 menit ke depan Gue bakal menjadi Marlo yang Serius Enggalah yang fake Oke Ini ada pertanyaan bagus banget menurut gue nih Ini serius ya Dari Atriang Dovi Oke Siapanya Andovi Jovi? Wee Saya tidak tau Nih ya Mobil F1 Ada lampu sennya atau enggak? Itu pertanyaannya Woh Kalau pertanyaan Kalau jawaban serius ya Ya Gak ada dong Karena mereka mobil balap Kalau jawaban fake-nya Kan lu bilang lu jadi orang fake Oh bener Fake ya Ya Kayak siapa tuh Kayak gue Kalau lagi fake Lu kenapa sih? Lu pengen ngomongin siapa sih Tarif? Enggak gue nanya aja Gue bebas banget buat ngomongin orang siapa Ayo sebut Enggak gue nanya Mau ngomongin Kemal Atau yang Lex Andovi Jovi gitu Kan youtuber semua tuh Mau ada yang diomongin gak? Enggak Enggak Gue gak ada problem kok sama mereka Gue ada Sama siapa? Semuanya Oh Karena gue Kok gue gak diajak ke itu sih Youtube Rewind Oh apa namanya Rewind Itu masalahnya cuma itu Terus Youtube yang itu tuh ada Dovi Jovi Apa sih namanya? Mencari bakat Iya mencari bakat Got Talent Got Talent Got Talent Youtube Got Talent Iya gue gak diajak aja Collab sama mereka Kenapa lo gak diajak? Lu bukannya Inisiator Indofitgram Ah coki Iya Tapi Shit happens lah Thumbnail Kemarin Thumbnail nih Kemarin Indofitgram Ngeripose Raden Maruf Gue unfollow Loh? Lu kan inisiatornya? Bodo amat Gue gak suka sama Raden Maruf Siapa siapa? Raden Maruf kan beneran namanya Maruf mah Wakil Presiden kita men Raden siapa namanya? Raden Rauf ya Itu lah yang om-om ngomongin Guaya-guaya mulu Iya Yang video Q&A taruh di feed gitu Iya iya itu Siapa? Lupa gue namanya Raden sih itulah Iya gue geli aja kalo liat Sebenernya gue gak punya masalah personal Dan gue yakin Dia personal Sebagai individu Sebagai manusia Gak kayak gitu kok Iya Dan menurut gue Emang gak apa-apa sih Kita gak suka sama karya orang Iya itu apa Yang mereka jual aja kan Dalam Instagram Yang gak apa-apa Kalo ditanya ada duitnya gak? Ada Ya lumayan untuk bisnis untuk mereka Ada Tapi hak kita untuk gak suka sama Karya Kalo misalnya ada orang gak suka sama Skru putendang atau volks juga gak apa-apa Bebas? Emang kita pernah maksa buat Lu harus suka Enggak konten Konten super putendang sama volks ini bagus banget Lu harus suka Enggak kan? Iya Kan orang udah bebas Beber pendapat Bebas memilih Mau dislike juga gak apa-apa Tapi jangan baik-banyak Iya Soal nanti Brandnya gak masuk Iya itu juga susah Percuma kita bikin media Ada kodok? Enggak tadi makan tahu kriukes Tahu kriukes? Kita belum ada sponsor Gue tiap kali ke syuting ya Gue beli mulu tuh Oh iya Enak soalnya Setiap kali gue syuting juga ada itu Oh iya? Iya Tapi kok gak dibayar kita ya? Kita yang bayar malah Gak apa-apa murah Yaudah lah Kasihlah adlabs lah Lagi pandemi kan? Lagi pandemi saling membantu Iya Kalo kata Jokowi Share the pain Dia tiap kali ngomongin hal politik Bibir agak gemeter gitu Takut salah ngomong ya? Iya men Gue takut blunder Banyak orang-orang blunder gitu Loh gak apa-apa kan ini Maksud dari perspektif anak muda Yang gak tahu apa-apa tentang politik dong Iya Gue bukan orang politik ya Netizen kan Ya sama kayak gue bilang kayak gitu Karena gue gak tahu apa-apa Mungkin ada yang bisa memperjelas gitu Kayak siapa yang kemarin lu ajak ke sini Yang cantik Banyak Yang mana? Yang ngomongin tentang politik siapa kemarin? Augustika Ya karena dia cucunya Bung Hatta Jadi dia emang Ada credibility lah untuk ngomongin politik Gue mau dong ngobrol sama dia Kenapa ya? Tapi gak mau ngobrol tentang politik Ya orang jatuh mental Gak ngerti gue Betul Next question Next question Kok masih penuh ya ini ya? Gue pengen udahan mulai gak sih? Gue takut anjir Oke Sabar gue Kenapa bisa di pengen dewa cinta? Udah dibahas tadi Iya udah dewa cinta Gue Jawab aja jawab jawab Pertanyaannya Kulit yang disunat dari titit namanya apa? Demi apapun gue gak tahu nama ilmiahnya Gue juga gak tahu Gue panggilnya kulitit sih Klimbit Eh? Klimbit Klimbit? Itu beneran? Iya Klimbit Aku bercanda tadi Klimbit? Anjir Pertanyaan gak mutu deh Tapi informatif men Enggakkan Menurut gue dalam normal conversation Orang gak akan nanya nama kulit sunat apa Kalau lo scientist pasti ada itu Gue influencer Lain kali google dulu dong Orang yang ngolojak ngobrol Sorry Follix gue baru inget Kalau ini adalah podcast tentang science Oh Pas banget Kita coba bisa ngundang orang-orang pinter loh Gue communication science kebetulan Sama aja anjing Next Ih gue boleh pipis lagi kebanyakan minum Yaudah pipis dulu mau gak? Enggak Lagi tengah-tengah kayak gini enak loh berolah Dari At O underscore Fuwa Of Ofwa Apa Ya itulah Jika bisa balik ke masa lalu Dan lo bisa mengubah sesuatu dalam hidup lo Apa yang lo ubah? Gimana lo? Gue gak akan Ngerokok sih Kenapa? Dan gak akan nato Karena? Ya ngerokok Bad for your health man Ya bener sih Gue kalau boleh milih Di antara ngerokok apa gak ngerokok Gue milih gak ngerokok Tapi zat adiktif nikotin itu yang membuat kita jadi ngerokok terus kan Karena buruk untuk kesehatan Iya lah Apalagi berketergantungan kan Iya Mahal lagi kan Apalagi bisa makan padang Uh buset dah Iya kan Tapi gak Terus kalau ngerokok Eh sorry sih Kenapa-kenapa? Menurut gue Orang yang ngerokok itu jauh lebih keren Iya sih Ingat gak sih jaman-jaman kita SMP yang kayak Menurut kita ngerokok itu keren gitu Iya kayak so-so Maco-macoan gak sih jaman dulu kan? Gitu Wih dia ngerokok men Dia ngerokok men Gue kalau Tau kalau ngerokok itu adiktif Gue gak mencoba Lu mulai kapan? Jangan dicoba ya Gue nyobain SD kelas 6 Kepo kan Rokok tukang gue ambil Buset dah Samsung Buset dah Lu kok gak batuk kayak gitu kan Mana kopi Kopi ini hitam Kopi hitam Bang nembok mulu Sini bareng Kayak gitu Awal-awal Awal-awal gue kayak gitu Tapi kayak Menurut gue gak enak Menurut gue nih Rokok Samsung tuh gak enak nih Apaan sih? Gue berjanji Gue gak akan pernah nyoba rokok ini Tiba-tiba gak lama Kayak kelas SMP ya Gue udah masuk SMP gitu Nyobain waktu itu rokok mentol Ih dingin Enak Enak Dingin kan Kayak Lama-lama Capek Karena lama-lama lo isep Sakit kan tenggorokan Kalau mentol terus tuh Terus nyobain Menyemil Nyobain malborol lah Tadi gue mau ngomong apa lagi ya? Oh iya Gitu Jadi buat kalian yang sedang menonton Jangan pernah mencoba rokok ya Karena pertama gak baik buat kesehatan Kedua kalian gak akan keren Tato apa? Kalau Tato Kenapa Tato? Gue sebenernya gak ada yang nyesel sih Jadi hidup gue tuh Gak ada penyesalan Tapi kalau Nato Kalau boleh gak Nato Gue mau gak Nato sih Kenapa? Gak tau buat gue Gue bohong Gue gak nyesel sama sekali Kalau Tato Tadi gue pengen supaya kayak Bilang ke masyarakat Kalau jangan Nato ya gitu doang intinya Jadi gue harus pura-pura menyesel Dengan Tato gue Apa gue gak? Oh biar lu Lebih Apa namanya Ada calon klien Ngerasa lu Oh ini orangnya bagus Lurus Tidak Tidak susah Kalau menurut gue semua orang harus punya Tato sih Kalau jujur Karena Tato melambangkan sesuatu Dalam hidup lu yang terjadi gitu Let's say Sama Tato punya arti kan? Kayak lu cocok jadi masyarakat ini deh Metawai Eh Mentawai Mentai Hah? Hentai? Salmon Hah? Hentai Mentai Hawai 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 Masyarakat Hawai kan ada Tato-tato tribalnya keren ya Iya, iya itu Kayaknya lu kalau ke sana bagus Makanya pengen Sayangnya gue dilahirinnya di Third World Country Gue gak balik ngomong gitu ya Boleh sih kayaknya kalau itu mah udah fakta sih Fakta kan? Iya Tapi bukan ada Developing Country Develop Country Eh sorry Develop nomor satu Developing sama Third World Kita Third World lah Kita Develop loh Eh, Developing Gara-gara kita udah G20 Kira-gara kita udah punya MRT Men PR sih ini Eh tapi seneng gak punya MRT di Indok? Eh seneng lah Seneng kan? Walaupun baru Sun sekarang Baru Sun? Baru seneng ya Baru seneng Baru seneng Iya, iya Gue juga seneng banget MRT menurut gue transportasi yang paling bagus sayang aja cuma masih ada di Jakarta Iya Coba bisa ke Bekasi Ntar bakal ada ya katanya? LRT ya itu ya? Oh iya itu LRT bukan MRT ya? LRT, LRT Cuman gue gak biasa loh ngomongin ini loh Kita kalah banget deh sama Singapura sama Malaysia Curang sih mereka negara kecil Iya Dan gede ya Sawit LRT ada batu bara Tapi tetep aja dijualin ke luar gak untung Sexy killers Beli padi dari luar Perekonomian kita hancur Salahnya siapa? Masyarakat Balik lagi ke kita yang salah Lu yang in control kita yang salah Tukeran host mau gak? Kenapa sih? Bener gak tapi? Dari DPD? Iya Lu gak mau iya gak bilang enggak kan? Gak mau blunder Kan ini perspektif seorang mahasiswa Gue ada DO Mahasiswa DO? Kita next aja ya? Boleh deh Kita ganti topik Perekonomian Indonesia suara lagi hancur sekarang Karena corona bukan karena Orang-orang yang mimpin Bukan karena pemerintahnya Bukan Gatau sih Tapi kalau menurut gue karena corona sih kalau sekarang Makanya kita harus bareng-bareng Itu yang tadi lu ngomong bantu UMKM Itu menurut gue harus sih Teman-teman maafin gue ya kalau misalnya gue salah ngomong Kalau maafin Gue udah pasti salah ngomong sih Jadi kayak Ya Sorry ya Oke No regrets man No regrets Gue pengen atau itu tadinya Itu bakal keren sih Enggak Kalau misalnya lu punya anak Atau cucu Ya kalau gue nyesel punya anak Wah? Misalkan Gak di plan Amit-amit boleh gak sih? Ya gak dia Dek-dekan ya dari tadi Kalau gue ngomong kayak gitu Langsung Better than my last ex Gue gak cemburuan Santai aja Apa? Lu berarti gak apa-apa Kalau misalnya dia kerja di volix yang banyak cowok Kenapa enggak men? Ya gini loh Gue gak suka tuh dengan perbedaan gender Gimana tuh? Coba-coba Ini gue ngomong serius ya Kayak misalkan Lu perempuan Kerja di lingkungan cowok Kalau lu capable tentang hal yang lu kerjain Kenapa enggak? Ya bener sih Gue cowok Capability yang penting Misalkan Kerjanya potong rambut Di salon Misalnya Misalnya Johnny Andrean Bukan berarti gue bencong Karena skill gue misalkan emang jeep bagus Bener Kayak gitu-gitu orang tuh Stereotypingnya gila men sekarang Itu gue gak suka banget Kayak Ininya cewek Perusernya cewek now gitu Nah dia juga lebih pintar dari gue Ya bener sih Lu nonton Queen's Gambit gak? Di Netflix Ada Jadi ada satu Seri segitu Boleh tanya anime doang Limited series Tapi bagus banget Tentang ada satu cewek Dia jago banget main chess Apa namanya Terus story atau? Enggak Dari novel Tapi si ceweknya ini tuh Jadi menang terus-terusan Sampai lawan Grandmaster Grandmaster segala macem Dan orang-orang pada gak suka Ada beberapa orang gak suka Gara-gara ada perempuan Padahal sebenernya yaudah Dia jago-jago aja Sah-sah aja kan? Sah-sah aja Tapi ujung-ujungnya ya Dia banyak fans Emansipasi wanita bro Bener sih Apalagi zaman sekarang Gak bisa lu liat gender Karena dia perempuan Karena dia laki-laki Gak bisa Iya Ya karena dia punya laki-laki aja Emang dia di folix Seperti dia apa-apain sama kalian? Enggak lah Cowoknya aja kan yang Mindsetnya gimana Dan rambutnya bagus Dan rambutnya bagus Dikirain oh slow Aman ada cewek juga Oh gak itu cowok Makin aku Tapi lo gak cantik sih ya bang Rambutnya tapi bagus banget ya men Perawatan? Enggak Emang bawaan Gen men Gen Z Manusia bisa berencana Gen yang menentukan Iya sih Iya kan? Lo mau misalnya Berencana jadi model Tapi muka lo jelek Yaudah Lo pengen jadi influencer Tapi Jadi konten lo sampah Yaudah Bisa Oh biang-bang-bangu bagus ya? Bisa Orang banyak kok yang jutaan Belasan juta followers Mantes yang laku mereka ya Iya Banyak kok yang kayak misalkan Apa namanya Yang kontennya nge-prank Gue pengen tau Bikin prank gitu ke bapak gue Kayaknya gue terkenal kan Coba aja Enggak harga diri Oh lu ada Ada dong Berapa? Mau gue kasih redcard ya gak? Boleh Ada di redcard gue tuh Post IG Post video Podcast Harga diri Lu punya only fans ya? Punya Namanya? Marlo 666 Teman-teman Bisa dicek Next question yuk Yuk Setuju gak sama only fans tapi Menurut gue sih setuju sih Kalau gue ya Jujur gue setuju Karena ya Kalau misalkan orang mau jualan Yaudah jual aja Tapi konsekuensinya Lu yang pegang Betul Ih Pinter deh ini Follix Fuck men Pantesan lu bikin Project Bikin Follix Orang sepinter ini Kenapa kita ngomongin only fans ya? Gue mau jin coba Situ Next question aja Oke deh Yang seru dong gue udah agak ngantuk nih Ini Ini gak seru sih Cerita dibalik EP City Lights Seru Lu mah keliaran gini gak seru Seru Kan ini lagi promosi gue Berarti seru Oh Oke oke Jadi gini Apaan sih City Lights? Tapi beneran seru Jadi gini Oke oke Gimana City Lights tuh EP gue Dimana gue bikin Tiga lagu Terus gue masukin EP Gak ada yang pernah tau Gue bisa nyanyi Gak ada yang pernah tau Gue suka di musik gitu Tiba-tiba udah jadi aja EP ke dar Meledap Dan gue gak mikir tentang Gimana cara promosinya Gimana blablablanya Kayak yaudah Keluarin aja dulu Tapi cerita dibalik City Lights Itu sebenernya kayak gini Gue tuh suka banget sama seni Yang namanya seni Segala Segi seni tuh gue suka Let's say Karikatur Gambar Painting Puisi Film Semualah Semua jenis seni Bokep Bokep juga seni sebenernya Ya bener sih Seni bersetubuh Dan air seninya dipake Seni juga Iya Gue kan bilang kan Gue suka semua air seni Eh Gue suka semua bentuk seni Astaga Oke lanjut Boleh lanjut Fokus Siti Light City Light Terus Gue itu mikir Karena gue anaknya Seni banget Brae Art is my life Gigi banget gue Tapi gue mikir Gue main Di social media udah Bikin konten video-videoan udah Fotografi gue udah pernah nyoba Main theater Kuliah gue dulu main theater Apa lagi Sorry sendawa Main film Udah Walaupun filmnya Katro Youtubers The Movie Gue malu banget sih Kalo sekarang gue ngomong itu Udah Sinanya gue udah pernah dong Di layar lebar Ada muka gue di poster Udah pernah Sitkom di TV Udah pernah Net TV kan waktu itu The East Abis itu Gue mikir Cuman musik yang gue Belum pernah sentuh Sama sekali Emang gue gak pernah punya Basic musik dari dulu Yang kayak Mentok-mentok gue main piano lah SD Gue juga tuh Tapi gue gak bisa main piano sekarang Gue juga gak bisa Tapi kalo megang udah masih inget kan Maksudnya kayak Lu tau cara megangnya Enggak ya Megang piano Ya megangnya kayak gini apa Piano Yaudah Gitu Terus Akhirnya gue memutuskan Untuk kayak Kenapa gue gak coba di musik ya Udah deh Gue ketemu satu orang Namanya Adrino Adrino-nya produser gue Di City Lights Karena gue gak punya basic music Jadi gue cuman ngomong Bahasa manusia ke dia Gue maunya lagunya Yang kayak Wang 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 Gitu-gitu Dia tuh bisa masukin Ke musik gitu loh Dan connect Jadi gue kayak Anjing seru juga nih Gitu-gitu lama-lama Udah ya Kita keluarin City Lights Abis itu Musik Dimana At least gue udah pernah nyoba Seumur hidup gue Sebelum gue mati Gue udah pernah nyoba gitu Lagu yang paling lo suka Dari EP ini apa? Semuanya kita bikin Pake hati sih Anjay Anjay Itu ya bullshit Lagu yang paling gue suka Personal ya NTFS sih Karena itu lagunya Not fair Enggak Need to find sex Someone Need to find someone Someone Iya Someone-sama Karena lirik itu Need to find someone Oke Terus Kenapa lo suka itu? Karena Itu adalah bentuk Dimana Kenapa Itu kenapa alasan Nama EP-nya City Lights Kayak Itu lagu yang bisa lo dengerin Ketika lo lagi jalan-jalan Di dalam mobil Keliling Jakarta Udah jam 3 pagi Udah gak ada orang Cuman lo dan lampu-lampu jalanan Lampu-lampu gedung Jadi gue Punya jembatan galau Iya kan Kayak gitu kan Kayak Ah she man She god damn Gue punya nama jembatan Jembatan galau Jembatannya ini loh Dari Jembatan mana tau ya? Kokas ya? Oh Jembatan kokas Yang panjang banget itu Fly overnya Terus Gue pernah patah hati Abis itu gue nyetir disitu Dari jam 2 pagi Sampai jam 6 pagi Cuman bolak-balik Dan menurut gue Kayak ngeliatin gedung Skyscrapers With the city lights Very Very amusing for me Oke Patah hatinya kenapa? Waktu itu kenapa ya? Udah lupa sih Gue kadang-kadang kalo udah patah hati Orangnya gue lupain Dengan cara? Mabok? Enggalah Alkohol gak bagus buat hidup lo Buat ginjal Gak bagus Gue udah gak Pernah minum alkohol Boong gue kemarin baru pergi Iya Alkohol Biasanya lo minum alkohol apa? Gue gak minum alkohol Oh Lo minum alkohol apa? Gue gak minum alkohol Di agama kita ya diajari minum alkohol Iya gue urusan boong kayak lo Enakan kayak gitu Yang penting lo udah keluarin dulu apa yang boong Abis itu Minta maaf Iya Enggak lo kayak nunggu dulu Giltinya ada terus gak nih Kalau tiba-tiba hilang yaudah lo diem tadi Tapi kayak Ah nyinggong enak deh kalau boong Gue boong gitu Oke Eh balik lagi ke cerita lo Iya city lights Yang tentang patah hati Lo gimana caranya bisa melupakan Time sih Time heals Lo percaya tentang hal itu? Sangat percaya Karena pernah mengalami Kayak Seiringnya waktu lama-kelamaan Gue melupakan Sedikit demi sedikit gitu loh Emang gak bisa kayak lo Besok gue udah mau lupain Ah sama teman-teman gak bisa Pasti ada aja yang memori-memori Yang kayak Let's say ada satu lagu Yang mengingatkan lo tentang dia Ping aja ya Iya kayak Ampe sekarang pun Gue masih punya satu lagu Yang mengingatkan tentang mantan gue gitu Misalkan Kayak anjing nih kan lagu gue sama mantan gue nih Tapi apakah gue sedih? Ya enggak Yaudah lewat Yaudah udah biasa aja gitu loh Yang kayak Waktu itu kalau dengerin Anjing Tapi kayak sekarang Yaudah itu Ini lagu waktu itu Intinya time heals ya? Time heals man Time heals all wounds And alcohol Apa? Time heals Oh Hah? What? Sama Company Friends Friends company Harus ya Kalau misalkan lagi Lagi patah hati Jangan sendirian Kadang bahaya Kalau sendirian Tergantung lo mau ngapain Hah? Apain apa? Enggak Ngobrol Oh Dia lagi ngobrol Hah? Iya kalau lo patah hati ngapain? Kalau gue patah hati Nomor satu gue sedihkan dulu Keluarin dulu gitu loh Dengan cara Ya Dinangisin Dinangisin Abis itu Selesai dinangisin Gue ngegym biasanya Karena marah Marah kayak Udah keluar Terus abis itu Udah Mencari company Cari temen gitu Kalau gue Bukan ngegym Karena gue kan gak ngegym kan Gue gak sesporti Lo Agak-agak gini Sampai basepnya gak kaput Eh WC di kiri Atau di kanan? Eh keren banget ya Tetehnya bisa goyang Biasa gue yang goyangin Teteh orang Iya Lu Di kiri apa di kanan Kok lebih besaran yang Kalau gue nato Pelarian gue waktu itu Karena gue gak mau sakit di dalam Jadi gue maunya sakitnya secara fisikal Oh di luarnya Iya Jadi gitu Itu coping with the pain Ya itu coping mechanism lo ya Kayaknya ini Tangan gue full sleeve kan Oh ini jadi coping mechanism lo juga Sekalian Gue sering bahas sakit hati Dijadiin ini ya Apa namanya art Yes Tapi bener sih Sesuatu yang negatif Kadang bisa dijadiin positif Betul Gak semua tadi itu buruk Tapi bisa jadi pupuk Nah Itu keren banget Boleh gak sih Nanti full sleeve itu Kayak dipotong buat Di upload di instagramnya Yang cuma di replay Replay terus gitu Spayvisanya gede gitu Iya Itu cara gue sih emang Santai Gue buka nih buat orang-orang Supaya dia tau Kalau sebenernya full sleeve gitu aja Lo ditipu Karena tipu muslihat Lagi full sleeve Repose guard Apa? Tato? Tati ngomongin tato kita ya? Oke tato Tato Iya coping mechanism gue kayak gitu Defense Dan semua orang beda-beda kan coping mechanismnya Tadi gue setuju yang pupuk Yang lu ngomong pupuk Gak semua itu Tati bisa dipupuk Nah Menurut lu City Lights itu Hasil dari sakit hati Ada beberapa lirik-lirik yang pernah gue rasakan Contoh You've been selling me lies Well it's not surprise Sama siapa lu? Been stuck in your game So I don't wanna play Kayak gitu-gitu terus saya Kayak gue tau lu bohong Tapi yaudahlah Banyak sih orang-orang kayak gitu pasti ya Relationship-relationship yang Stuck in lies Makanya kayak gue bikin lagu Need to find someone Got to find the right one Tapi how can I know? Ya gimana caranya? Lu tau she is or he is the right one? Makanya itu yang kita gak akan pernah tau sih menurut gue Kalau gue liat Gue nonton di Podcast-nya Follix sama Abimana Cinta tuh gak bisa diliat Bisa dirasakan Ya bener sih kata Abimana sih Gue setuju banget sama dia Kayak anjing ya juga ya Gue baru gak ketika dia Gue nonton di Follix sih Follix itu apa ya? Itu sebuah media yang Cuman nge-repost sama nge-post Ini Podcast yang diulang-ulang Podcast yang diulang-ulang Pantesan Apalagi kayak gini Tau gak sih? Fathia Eh bukan Gusti Kel gitu ngomong cuman You know gitu Capsnya diganti-ganti kayak Kalau misalkan temen gue ngomong apa You know Siapa sih yang bikin tuh Follix? Gue gak suka sih ngomongin Tentang media Karena menurut gue semua media tuh bagus Dan pasti punya tujuannya masing-masing kan Kayak tujuannya Follix tuh menurut gue bagus banget Tau gak Pak? Gue belum tau tuh Supaya gue bisa kaya Mulia sih Kan udah gue bilang tadi Tergantung lo mau kaya dalam materi Kayakan experience Kayakan apa dulu Gue yakin lo dengan ngomong dengan orang-orang banyak Lo pasti dapet juga dong Ya lumayan Tapi intinya gue pengen kaya Gue dukung Gue dukung banget Gue juga pengen kaya kok Gue juga dukung lo jadi kaya Tapi jangan lebih kaya daripada gue Kita liat nanti Sabar Awkarin nelfon Hah? Boong lah Gali kenapa lo? Nah ini Lo masih sama pacar lo gak? Masih Bela Iya Bela Kenapa? Dia mana? Dia Tadi Pas lo parkir Mobilnya tuh di dia Eh depannya tuh mobilnya dia Terus mana? Dia cuma ngedrop ini doang tuh Gudeg Buat lo dan keluarga Gue udah lama gak ketemu Bela padahal Iya Karena yang Ngobrol sama gue Waktu di proyek tuh Pacar lo Iya si Bela kan Dia yang ngajak gue ngobrol Gue kaya Anjing baik banget dah Gak kayak ownernya Kontaminasi sama Kayak Kebaikan Sama kebaikan? Iya kebaikan Makanya jadi proyek Salah ya nanti buat Bela Iya Terima kasih ya Siap? Siap pertanyaan selanjutnya Paling sering berantem sama siapa? Dalam kurung kakak-kakak lo Gue habis berantem sih Masa sih? Ini sejujur-jujurnya gue Oh iya? Jujur ya Gue habis berantem Lo seakur itu berarti sama kakak-kakak lo Seakur itu Maksudnya as in Ini ngomongin sekarang kan? Iya Kalo kecil gue udah berantemu lo sama semuanya Oh kalo kecil mah Kayaknya semua Kakak-kakak dia pasti ada berantemnya Sekarang gue udah gak pernah sama sekali berantem yang kaya Berantem Yang kaya selek gitu Gak ada sih Wah Berarti udah Bisa sakur Kenapa Kenapa bisa sakur itu menurut lo? Gue gak ngerti sih Tapi kaya Hampir kita semua memiliki Pikiran yang sama dan personality yang sama ya Jadi menurut gue Udah gak ada berantem-berantem Mungkin kalo kita ngomongin lebih jauh Sama siapa? Gue lebih jauh sama Kario Lebih deket sama Marco Ya Karamal Bukan berarti kalo gue ngobrol sama Kario gak nyambung Atau kita selek atau apa Gak ada Yang masih nyambung-nyambung aja Dan kalo soal berantem Apalagi gue udah gak pernah berantem Kita kemarin main bola bareng Kemana bareng gitu tuh udah biasa banget Jadi kayak Gak, gue gak pernah berantem Satu tips Untuk Apa namanya Berade kakak Seperti lo gimana? Satu tips buat berade kakak Seperti gue Ketika Obrolannya udah mulai ke arah selek Obrolin lagi besok Di refresh istilahnya Iya Lo tau kan kalo udah ngobrol Udah mulai gak enak nih Gitu kan Kayak udahlah Ada salah satu yang kayak Ini kayaknya udah mulai-mulai Bawa ke BT deh Terus gue kalo Dalam serupa tendang Kalo gue sama Karamal Lagi mau ngomongin konten Kita tuh masih tekcok Gak, menurut gue mendingan kayak gini deh Tapi kayak gini aja loh Terus gue kayak Kak, ini udah agak malem Kita ngomonginnya besok kali ya Gak jadi berantem Besok Gak ngobrolinnya Besok dengan kepala bersih Dengan Kita bisa mikir ulang Apa yang kita omongin kemarin Keputusannya kayak gimana Udah deh Baik-baik aja Ya emosinya udah kayak Udah ke-refresh lah ya Udah ke-refresh Emosinya udah gak negatif lagi Kayak gitu Kadang-kadang tuh orang ada yang mau argumen Argumennya di detik itu ya Gak bisa Dan itu cuma untuk menang doang Iya udah kayak Apalagi gue sama Karamo Kita udah gak ada yang menang Gak ada yang kalah Gak ada yang bener Gak ada yang salah Coba aja Gak ada yang bener Gak ada yang salah Gak ada yang menang Gak ada yang Lu gak mau masukin tuh Ke EP lu Emang gue Yang Lex nge-rap Engga man Gue sayang banget sama Yang Lex by the way Oh Satu-satunya orang yang bikin konten Gue benci tapi gue sayang dia Hah? Gue gak suka isi kontennya Oh tapi lu suka personalnya Oke Ya dan itu Seperti yang tadi kita omongin Gak apa-apa kan Gak apa-apa Gak suka sama karya orang Gue temenan sama Yang Lex As in beneran Iya tapi kalau karyanya gak suka Ya udah Gue bilang videonya kampung Dan dia ketawa ya udah Dia pikir gue bercanda mungkin Gue dari hati Lex anjing udah Lu kampungan buat ya Gue yang gitu Ngapain deh Hahaha Tai Gue beneran Dengarkan Lex Kita main Apex bareng Cupu banget lagi Siapa? Yang Lex Habis gue main game bareng Gue ngomong kayak Yang Lex Jadi rapper aja nih Jadi gamer Goblok Lo udah siap klarifikasi kan abis ini? Nggak abis itu dia ngomong lagi Hahaha Tai Jadi kayak semua yang keluar dari mulut gue Buat dia bercandaan kali ya Temen gue Yang Lex Kalau dia ngehujat Yang Lex Gue hujat balik Orangnya Love hate relationship Nggak sih love aja Gue gak pernah hate Yang Lex sedikit pun Gue hate content yang dia bikin Contentnya menurut lu Sampah gak? Sampah Ada duitnya gak? Ada banget Wah gila men Kan dulu kan gue pernah dikasih lihat kan Sama ini Nggak sama Oka Kan dia kentakis kan Masih tau Ada income statementnya lagi Gimana strategian segala macem Dan oh my god Ya gitu udah Lo boleh Nggak suka dengan sebuah konten Tapi jangan langsung muka rata Kalau orangnya kayak gitu Iya bener Karena yang lo liat itu cuma satu Per sekian Iya Kecil dari Dari hidupnya dia Gak sih? Yang Lex bikin lagu apa sih? Anjay Emang Anjay? Anjay kan nama Kemal Paladin Iya bareng Oh Gue gak suka lagu itu Yang gue suka Sekarang lo nyesel kan Nyesel kan Putusin gue Itu gue suka buat lagu ya Actually Beberapa lagu dia tuh keren loh Kayak misalkan lagu-lagu di album-album awal Yang ngomongin tentang Ada lah yang inspiring-inspiring gitu Iya Dan dia emang Epidemi of Kayak Kalau di Amerika tuh American Dream ya Yang dari Zero to Hero Betul Setuju gue Dan itu yang gue respect dari dia Yang gue gak suka adalah ketika Yang Lex Kalau udah Kelihatan agak lebih Kayak Kenapa? Karena gue sukanya yang Lex yang kampungan Yang kayak masih anak Anak kampung gitu lah gitu ya Oh Lebih Anak kompleks Ini yang lag nih beneran nih Iya Yang jadi Gue kalau ngobrol sama dia Dia tuh gak pernah ngasih Apa sih namanya Menjual Bukan Menunjukin Gak pernah nunjukin dirinya Yang kalau Gue nih Yang Lex Gue punya subscriber segini Gue punya mobil ini Gak pernah Kalau dia ngobrol sama gue Ini sebagai anak Anak kompleks aja Anak kompleks Yang kayak kalau ngomong gue Anjing maro Apa kabar lu Sini Gitu Yang masih kayak Pakai gue kayak Anjing nih orang humble banget Tolol dah Kalau gue jadi Lu kayaknya gue udah gak ngobrol sama orang kayak gue deh Udah dongak gue Mobil gue mercy gue dongak Apa? Aila Gitu Sayang aja mobil gue Aila Jadi gue gak bisa dongak Gue nunduk Next question Dari tadi gue ngerem mulu loh Tapi ini sebuah podcast yang menurut gue gak bagus sih Kenapa? Kita kebaikan deg-degannya buat ngomong sesuatu Ya makanya gue dari tadi ngerem Gue pengen ngebales lu Cuman gue gak bisa Karena gue tau apa yang gue omongin Pasti ada resiko Yang lebih besar daripada podcast-podcast gue sebelumnya Gak asal terlalu baik dipikirin sih menurut gue Yaudah lah Santai aja Wah Nih Mantan terindah lu siapa? Mantan terindah Kalo mantan terindah menurut gue gak ada Karena kalo dia terindah gak akan jadi mantan Bagus gak dia? Kuat gue Dia dengerin! Bagus gak? Ya thank you Kenapa dia yang lu tanya dong? Kenapa gak yang lain? Because we're talking about my ex in front of my next Iya 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 Keren gak? Gaya dia bercanda ya Dan mantannya dia gue bercanda juga Or am I? Eh ini masukin aja jadi snippet ya nanti ya? Misa Jadi promosi Gak boleh gak apa-apa Terus nanti tag dia sama mantannya Jangan Mantannya aja langsung Sorry ya Mike Gua anggap mantannya dia namanya Mike Reza ya? Iya bener Reza Hah? Boong lu Reza? Hah? Gak lagi Ih Ikutan juga dia Enak kan? Udah ngomong terus bilang Enggalah boong Gampang banget Lu kayaknya udah pengalaman digituin ya Makanya lu sering-sering di Melakukan Ngomongin kayak gitu Enggak Emang gue suka bawa ngaji orang ya Tapi ada di lagu lu Lagu yang mana? Yang NTF NTFS Yang Stuck in Lies Been telling me lies Iya Bener kan? Bener Mungkin itu jadi Mungkin kali ya Udah kebawa Secara gue gak sadar Iya God damn Terus tiba-tiba lu jadi ngomong Wah kok enak ya? Gak ada yang boong Wah kok enak ya? Wah ternyata ada orang yang pernah gituin lu Iya Gak ada sih Kayaknya gue yang gituin orang Kayaknya itu lagunya dari Seseorang ngomong ke gue Terus lu keluarin? Bukan You've been telling me lies Well it's no surprise Been stuck in your games I don't wanna play Itu adalah kata-kata dari seorang perempuan ke gue Oh itu emang lu quote dari Kata-kata dia langsung? Enggak Mungkin aja Oh jadi kebawa Gimana kalo setelah lagu NTFS itu perspektif perempuan itu ke gue? Mind-blowing shit We'll never know man Yeah man Ada lagi kalo ngomong we'll never know Apa? Di lagu gue yang kedua never be jadulnya We'll never be in love If you don't even try Yeah Should we try? God damn Next question Next question Udah mau abis nih Ah god damn Gue belum ngomong hal yang bagus deh dalam satu podcast ini Lu mau keluarin sekarang? Enggak lah Oh gue kira lu mau keluarin sekarang Yang lu disiapin tadi Pas lu lagi jalan Jujur gue gak ada yang gue siapin Gue tanya trivet Besok kita ngomongin apa? Tau Datang aja dulu Follix kerjanya kayak gitu Kalau lu pada mau tau Di balik sebuah media yang lagi growing Backgroundnya kayak gitu Iya kita emang mager nyari topik Ini gue ngomongin Follix loh Kalau Proud Project sangat gue Tuhan kan Oh enggak lah Proud Project agak ada duit Gue bohong Lanjutin dong Next question Aduh gue keliat kencing Ini questionnya gak seru sih Ya next aja Siapa namanya IGnya? Dari kita Oh Ah gak seru juga nih Yaudah tapi gue bacain deh Pilih mana? Yang gini Ini Kalau lu bang itu udah gak seru Kapan pertama kali lu coli? Yang gini deh Ini Kapan terakhir kali lu coli? Gak ada pertanyaan yang lain Apa arti cinta? Cinta itu gak bisa diliat ya? Sayang 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 Cinta itu menurut gue Bisa dirasakan Semuanya harus disual Kenapa gak dirasakan? Terus tanyaku gimana caranya dirasakan Gimana caranya dirasakan? Ya lu harus ngerasain ini sama gue Lu disetrum lu hati-hati lu sama Gundala Bisa ya dono? Bisa ya dono Cinta emang buta Apa dia bilang gak ya? Dia bilang Kenapa gak? Emang cinta harus selalu di Kenapa semuanya sih harus dianggut-pautkan dengan visual? Dia ngomong visual gue ingat banget Dia ngomong visual Tuh gitu dong loh Wancara gue yang gue bisa ngomongnya keren Abi mana bagus ngomongnya Agustika keliatan pinter Fathia bagus Api berarti gue ngerem mulu men Danang Danang aja bagus masih Bisa ngomongin tentang kehidupannya Jadi nih Pertanyaan pamungkas gue nih Biasanya Biasanya kalo gue nanya ini Dapet cerita bagus Biasanya Tapi gue gak tau Gue cek ke lu ya Coba Kegada disini nih Oke Apa satu momen Dalam hidup lu Yang lu gak pernah bisa lupain Actually gue tau ceritanya Apa ya? Yang pernah lu masukin ke Prat Project Coba nih ini kan banyak follower-follower baru Prat Project tuh ya Waktu itu kan lu cuma Pas Prat Project masih 15.000 follower Sekarang berapa? 230 something lah God damn Thank you Marlo Coba lu cerita deh Menurut gue itu bener-bener Itu inspiring Wah gue lupa loh Gue ngomong apa ya? Tentang lu Kok gue juga ngomong Oh Tentang lu ini Apa namanya Nge Bukan membangkang sih ya Tentang lu Bisa Tentang lu Apa namanya Putus sekolah Gue putus sekolah? Yang lu mau homeschooling inget gak sih? Eh bukan putus sekolah sih Yang lu mau homeschooling Ingat gak? Ingat Kenapa gue homeschooling? Dimana lu tuh ada Ini sama cekcok sama bokap nyokap lu Oh Boleh nih Gue mau cerita tentang Dan menurut gue ini bagus banget tuh ceritanya loh Tentang Orang tua dan kita sebagai individu Gue punya banyak cerita tentang ini nih Coba Jangan kemana-mana Saya kembali pipis Oke Udah selesai pipisnya Udah Lo mau cerita apa tadi? Jadi gini Lo kenapa sih kalau udah balik kesini langsung gemeteran lagi? Santai aja Tadi Revee curhat ke gue guys Kalau dia suka dihujat Karena receh Bukan suka dihujat Maksudnya dia dihujat Karena receh Ya karena gue biasa serius Karena biasa serius Revee curhat dihujat Namanya netizen sih Trif Maksudnya Mereka udah paling bener kita yang salah lah Iya bener kayak Aokarin Ada ya di lirik lagunya ya Iya Kamu semua suci Aku pernah dosa Kita boleh gak ngomongin Aokarin gak? Boleh sih Karena gue gak punya pengacara jujur banget nih Sama Gue kalau diklaim UU IT Udah nasibnya Bui deh gue bui Cipinang Lapas Tapi masuknya bukan karena ngehujat Kenapa? Nyimeng Jadi gini Soal BNN Halo CNN Oke Tadi Gue Lu kan nanya Satu momen dimana Apa ya Pertanyaan lu gue udah lupa lagi Habis kencing Pas lu Sekolah Putus Homeschooling Oh Gue mau ngomongin soal Individu dan Orang tua Jadi Dari kecil gue diajarkan untuk selalu hormat kepada dua orang tua gue Dan gue lakukan Tapi di keluarga gue Itu adalah keluarga yang sangat musyawarah Dimana semua boleh berpendapat Semua boleh punya hak Dan kebebasan bersuara Gue dilatih dari kecil kayak gitu keluarga gue Jadi Waktu itu Gue itu SMA Dan SMA gue ini adalah Sekolah yang sangat-sangat Apa namanya ya? Konservatif Bukan konservatif Ada kata lebih bagusnya lagi? Apa tuh? Yang belajar mulu Belajar mulu? Kalau ini bukan kayak Habis Ini lebih ke Edukasi nomor satu lah Menuhankan Edukasi ya pokoknya Yang udah deh pokoknya Sekolahnya Belajar mulu Ya Yang sangat sedikit Menyentuh-menyentuh hal-hal yang berbawah seni Gue 4 tahun Di BINUS BINUS Herpong Dimana yang Udah pertama Internasional Pake bahasa Inggris Kedua Gue belajar tentang kimia Fisika Geografi Sosiologi Dan gitu-gitu Yang gue Bukan gue gak capable Gue bisa Gue maksudnya Gue bisa bertahan disitu Tapi gue akan rasa Gue punya pilihan Kalau gue gak harus disitu Akhirnya kelas 11 Gue bilang ke orang tua gue Kalau gue Gak Gak dari 11 Dari kelas 8 Gue ingat banget Dari kelas 8 Setiap tahunnya Setiap naik kelas Gue tuh mau naik kelas dulu Agar membuktikan ke mereka Gue capable nih Di sekolah ini Di sekolah yang lo mau Gue capable Tapi gue gak suka Gitu Jadi setiap tahunnya Setelah naik kelas Gue ngomong Udah boleh pindah belum? Udah boleh pindah belum? Udah boleh pindah belum? Akhirnya didengar Itu kelas 11 Kalau mau pindah Mau mau kemana? Gue bilang gue mau homeschooling Kenapa mau homeschooling? Karena gue mau kerja Kerja apaan? Bikin konten Pada zaman itu Konten tuh belum ada duitnya Tapi gue berani Take gamble Dimana gue bisa Ngasihin duit Dari gue bikin konten Jadi akhirnya Setelah banyak Cek cok blablabla Musyawarah kita meeting Beberapa kali Akhirnya bokap nyokap gue Mengizinkan gue untuk Keluar dari binus Dan masuk ke homeschooling Ketika di homeschooling Itu bukan artinya Gue terbebas Tapi pressure is on me Karena gue udah boleh Keluar Hal yang gue janjikan Kepada orang tua Gue harus gue lakukan dong Akhirnya gue Monten lah Blablabla Ini itu semuanya gue lakukan Dan puji Tuhan Sukses Karena gue berhasil Bikin anak Indofitgram Oh Itu anak gue waktu itu Sekarang udah anak asuh Karena gue unfollow Karena dia repos Raden Siapa itu Itu kan Goal gue Maksudnya udah tercapai loh Ketika gue bisa menjadikan Sebuah konten Menjadi As a living gitu Ya Tapi Ini yang menurut gue Patut dibahas Secara Gue berharap Ada orang tua sih Satu atau dua Yang nonton podcast ini Karena Mereka terlalu Mengekang anak-anaknya Ini banyak banget Yang cerita ke gue Gue pengen banget Kerja ini Kerja itu Kerja apa Tapi gak boleh sama orang tua gue Itu yang menurut gue Kayak gini Kalau orang tua kita mati nih Yang lanjutin hidup kan kita Kalau lo gak seneng jadi dokter Apakah lo bakal hidup Ampe mati jadi dokter Sementara lo menjadi musisi gitu Ya Yang gak bisa lo harus berani Take gamble Take the step Buat ngobrol sama orang tua Lo By the way Gue putus sekolah gak sekali Dua kali sekarang SMA gue pindah Homeschooling Lulus Abis itu gue kuliah Kuliah gue DO DO-nya bukan karena gue dikeluarin Karena apa Karena gue ngerasa Apa yang gue pelajari Enggak gitu berguna nantinya Itu alasan pertama Alasan kedua Kampus gue pindah ke Bekasi LSPR ya? Iya LS kan tadinya di Sudirman Gue rumah gue di BSD Gue udah ngakos di daerah Sudirman Sudirman pindah lagi ke Bekasi Ya udah gue Padahal gue satu semester Abis itu gue Sekali-sekali-sekali Terus gue kayak Menurut gue gak worth it Daripada waktu gue Gue buang 6 bulan Buat bolak-balik ke Bekasi Daripada waktu gue Gue pake Buat abis itu Ngelajuin skripsi Buat Makan waktunya Terlalu banyak lah Akhirnya gue mutuskan Buat Enggak gue Gue mau drop out Dari sekolah ini Gue mau kerja Gue mau bikin konten Gue pengen Berhasil di dunia Yang gue inginkan Abis itu Kalau emang Gue ngerasa Gue butuh edukasi Gue bakal kuliah lagi Pake uang gue sendiri Akhirnya mereka Memperbolehkan Dan hal itu tuh Gak Udah 2 kali nih Gue ngebuktiin ke mereka Kalau gue tuh Gak cuma asal ngomong Gue udah tau Apa yang gue mau lakukan Sebelum Gue meminta izin Buat gue keluar Ketika gue keluar Akhirnya gue masuk Gue bikin podcast Serputendang Gue keluar Gue bikin EP Lagu Gue keluar Gue punya acara Di TV Walaupun bantuan Dari bokap juga kan Tapi Kalau kasarnya Ide awal kan dari gue Gue yang ngomong Ke bokap gue Kalau gue mau punya acara Gue pengen ini Buat di Youtube gue Dan buat ini Buat jalan Gue nyewa Let's say Let's say Kamera Team Editor Blablabla Gue butuh duit Boleh gak gue pinjem Modal dari lu Gue bilang gitu dong Dalam kurang dari setahun Gue balikin dia modal lah Akhirnya bokap gue bilang Kalau gitu sini Kasih idenya ke ayah Nanti ayah presentasiin Ke TV Jadinya Dari ide gue itu Gue presentasi depan bokap gue Bokap gue baru Jualin itu Kasar gitu lah Nah udah kayak gitu Akhirnya deal Gue punya acara Loco Brothers Di Metro TV Kedua Kalau soal yang konten Mengonten Akhirnya gue bikin serputendang Itu juga gak gampang Awalnya gue bikin pake iPhone Hanya karena mau aja bikin Coba aja bikin dulu Kenapa enggak Akhirnya gue memberanikan diri Gini loh Gue gak punya duit Dan Bukan berarti Gue anak kaki KND Jadi duit gue limited Enggak Gue malunya Minta duit ke bokap nyokap Pride nya pasti Pride nya Gue udah berapa sih Udah 20 Waktu itu gue 20 Berapa tau ya 23 22 lah 22 Gue baru ulang tahun 22 ke 23 Gue ulang tahun Gue inget banget Oktober Gue ditanya hadiah ulang tahunnya Mau apa Gue gak minta apa-apa Gue minta Minjem duit Gue minjem duit 20 juta Gue inget banget ya 20 ya Gue minjem duit 20 juta Buat beli barang-barang Let's say Kamera Tripod Mikrofon Headset Apapun Apa sound Apa namanya now Mixer Mixer Kayak gitu kan Gue bilang ke nyokap gue Tahun depan gue balikin duitnya Terus akhirnya dengan gambling itu Ya udah kita jalankan Maksud gue Gue mahasiswa nih Walaupun anaknya siapapun Uangnya tuh gak dikasih secara cuma-cuma gitu loh Yang kayak Gue gak kayak jajannya Seminggu 4 juta gitu Enggak Yang kayak Ya kalau buat makan Ya makan Kalau minta duit ke ibu Dikasihnya 100 ribu 50 ribu Kadang-kadang gak mau dikasih Kadang-kadang 20 ribu Gue udah senangnya minta ampun gitu loh Maksud gue Kalau ngomongin soal materi Let's say Gue tuh gak kaya Gue cukup Dan gue gak Memakai kesempatan Kecukupan gue ini Untuk kayak Udahlah bokap gue kaya Gue bisa minta dia Udahlah nyokap gue pasti baik Bisa minta dia Enggak Jadi malah pressure ke gue kayak Bagaimana Cara gue anak umur 23 tahun Bisa ngalahin Bokap nyokap gue Itu mindset gue yang Itu mindset gue waktu itu Gimana caranya gue bisa lebih sukses daripada bokap gue Gimana dalam 23 tahun Waktu itu dia ngapain Gue harus lebih di atas dia waktu itu Kayak gitu loh Jadi ini Kasarnya ini kompetisi secara keluarga Yang gue pegang sendiri Jadi Kalau ada job nih Misalnya gue sombong Dengan bokap gue Ayah aku baru dapet job Kayak ini gini Tebak dibayar berapa Gue selalu kayak gitu Apa ya Rasa senang ketika dapet uang sendiri Maupun itu sejuta dua juta Lebih Bahagia dibanding Dikasih uang Atau bokap lima juta Kasar gitu Ini dua juta gue pake Usaha gue sendiri loh nyet Gitu loh Nah itu yang gue ceris Jadi Kompetisi sehat ini Yang gue pertahankan Sampai detik ini Keluar sekolah pun Gue bukan menyarankan Anak-anak Lain yang lagi menonton Buat keluar sekolah Bokap gue selalu ngomong Edukasi itu nomor satu Dan gue sangat-sangat setuju Mengenai itu Bokap gue sama nyokap gue Itu pengen buat gue lulus Karena mereka berdua tuh Mungkin gak punya Berkesempatan untuk lulus kuliah Buat ngerasain kuliah Buat dapetin edukasi yang baik Dan benar gitu Karena dulu bokap gue miskin kan Dia gak bisa kuliah Dia gak gitu Makanya dia mengharuskan Anak-anaknya Kuliah Kuliah Sementara gue Kakak-kakak gue Dodo-nya sarjana Gak tau sih Kayak karyo gak sarjana deh Kayak karyo di tiga deh Tapi setidaknya lulus lah Punya sertifikat lah Gue tuh gak punya apa-apa Dan Pressure-nya is on me Itu keputusan gue sendiri lagi Yang bilang gue gak mau kuliah Udah deh dari situ Jadi menurut gue Edukasi itu masih paling penting Bedanya di mindset gue Dan di mindset bokap adalah Edukasi yang gue dapatkan Gue gak mau itu dari Kampus Gue mau itu dari orang Yang emang gue Suka gitu Let's say Menurut gue ya Ini Jangan ditiru Tapi ini menurut gue Kalau gue ikut satu seminar Tentang apa yang gue suka Dibanding gue ikut kampus Satu semester Gue lebih dapet banyak ilmu Tentang apa yang gue suka Ya gak Lo sukanya gak lukis Lo ikut kampus Belajar statistik 6 bulan gitu Let's say Lulus-lulus Tapi emang lo dapet apa sih Dari statistik Orang ujung-ujungnya lo mau Jadi pelukis Biasanya malah dilupakan malah Dilupakan kan Kayak gitu Makanya gue Gue waktu itu belajar Menurut gue Waktu di sekolah Gue belajar tentang kimia Fisika kayak gitu Newton Molekul Gading berguna di hidup gue Tapi buat temen-temen gue yang lain Berguna mungkin Buat yang Dia pengen jadi scientist Jadi apa Berguna kan Jadi menurut gue Gue udah tau Tujuan hidup gue Mau jadi apa Mau ngapain Ya gue cari apa yang gue Mau lakukan Ikut seminar lah Belajar apa Dan Sebenernya kalau soal belajar ya Ini Ini gue yang males Atau gue yang Pintar Gue gak tau gue males apa gue pintar Tapi semuanya gue cari di Youtube Dari mulai podcast Ngedit Ngerekam Streaming Bahkan sampai main game Semuanya gue cari di Youtube Karena Udah ada semuanya di Youtube Gue belajar dari Youtube Udah cukup menurut gue Gitu Intinya Ya Jangan melawan orang tua kalian Sama Tetap di sekolah Make sense Iya kan Nyambung tuh sama cerita lu ya Nyambung banget Apa yang gue lakukan itu salah Jadi kalau bisa Stay in school kids And when it works Orang tua Kalian semua denger Betul Tapi udah saatnya gak sih 2020 2021 Bentar lagi Udah saatnya buat orang tua Melihat Kalau anak-anaknya adalah Bukan anak kecil lagi Gue tuh masih disayang banget Sama bokap nyokap gue By the way Gue udah tinggal sendiri sekarang Setelah Empat tahun gue tinggal sendiri Karena ngampus Tahun kelima ini Tahun gue DO Gue bilang ke mereka Kan mereka bilang Kan udah gak kuliah pulang dong Gue bilang gak Gue mau tinggal sendiri Terus mereka bilang Tapi tau dong konsekuensi tinggal sendiri Konsekuensi adalah Gak boleh minta duit lagi Ya Yaudah Gue bilang oke deal Jadi gue selama ini Meskipun gue gak punya duit Tapi Gue udah bisa menghidupi gue sendiri gitu loh Dan menurut gue itu sebuah achievement yang Bokap nyokap gue pasti deep down bangga Tapi mereka gak mau ngomong aja Karena mereka masih sayang sama gue Sebagai anak Kan gue anak paling kecil Paling disayang Jadi kayak Ketika anak paling kecil disayang Keluar rumah Itu kayak Sebisa mungkin kita tahan Karena udah gak ada baby lagi Karena udah gak ada baby lagi Di rumahnya kan Jadi kayak Waktu itu gue sempet Cek cok juga soal Pindah-pindah memindah ini Karena kayak Ngapain lagi pandemi Mau pindah sendiri Gue by the way baru pindahan tuh kayak Dua bulan lalu ya Oh berarti pas lagi pandemi dong Pas lagi pandemi Makanya mereka marah kayak Ngapain lagi pandemi pulang dulu aja Kayak ini-gini Terus gue Gue yang berani ngomong Jadi mau ayah ibu tuh apa Di satu sisi Kalian mau kita sukses Mau kita tinggal sendiri Mandiri Di satu sisi kita gak boleh keluar dari rumah Jadi maunya yang mana Itu Maksud gue Orang tua tuh Butuh di Memberikan pertanyaan itu Dari anaknya sendiri Karena kan mereka Kebanyakan orang tua Mengikuti apa yang orang tua mereka lakukan Ke mereka kan Dan menurut gue Kalau dibilang ngelawan orang tua Gue gak ngelawan Gue bertanya Dan itu menurut gue gak salah Kalau ngelawan tuh ketika Udah dilarang Terus Konsekuensinya emang Sama-sama udah tau jelek Tapi gue masih Ngebantah Itu gue Ngelawan Tapi kalau ketika dia Menurut dia ini salah Menurut gue ini bener Ya kita jadinya Adu argumen dong Ngobrol Menurut gue ini yang sangat-sangat minim Anak-anak muda dan orang tua punya Gak ada yang berani Ngadu argumen sama orang tuanya Gak ada yang berani Ngobrol secara musyawarah Itu loh yang menurut gue Jangan ditahan lah anaknya Udah biarin aja lepasin dulu Mau jadi apa Disupport dulu aja Itu support orang tua Yang menurut gue masih kurang Dan puji Tuhan Dua orang tua gue Sangat-sangat support Apa yang gue lakukan Jadi mereka malah lepas gue akhirnya Akhirnya Setelah banyaknya argumen Banyaknya waktu yang kita keluarkan Banyak bete-beteannya Tapi yaudah Akhirnya gue bisa keluar Dari rumah gue Karena rumah menurut gue comfort zone kan Dimana gue ngerasa comfort zone Gue gak suka Gue bangun udah ada makanan di bawah Gue mau kopi Ibu boleh beli kopi gak dibayarin Kayak gitu-gitu loh Yang kayak menurut gue Hal-hal kayak gini Yang udah harus di stop pada umur 17 Kalau bisa 17 kayak Orang-orang di luar lah 17 keluar rumah gitu loh Lo magang kayak lo kerja Lo apa gak ada yang peduli gitu loh Tapi Menurut gue kayak Itu yang gue terapkan Kepada diri gue sendiri Dan itu yang gue mau Jadi gue udah Lepas dari uang orang tua Jadi kalau menurut kalian Gue anak-kakak yang gue kaya Gue gak Kok bisa bener sih? Apanya? Kok bener sih ngomongnya? Ini adalah sisi Marlo yang Jarang orang liat Tos dulu dong Asik Akhirnya ada intinya kita ngobrol Akhirnya ada bener ya? Gue seneng deh dikasih Kesempatan kayak gini Ngobrol Udah dua kali loh Trivet ngasih kesempatan gue Buat ngomong Pertama di Prout Project Gue udah kasih satu panggung Mau ngomong apapun terserah Sekarang di Volix Mau ngomong apapun terserah God damn man Mantap Tapi gue miskin Gapapa Tapi kan bokap lo Andino ya? Iya tetap Jadi lo bisa lebih gampang tajir? Gapapa gue menjadi orang lain gak? Gatau sih Oke mantap teman-teman Udah satu abad kita ngomong? Iya udah gak kerasa nih Kerasa banget nyet bohong Kerasa banget Kalo Trivet ngomong sama Narsumbernya kayak gitu Boong Dia kerasa banget Lama banget lo ngomong bacot banget Pasti kayak gitu Tapi kalo ini emang kerasa banget sih Karena gue dari tadi nge-ram man Iya Trivet tadi cerita sama gue Kalo dia tuh gak suka Dipatokin Menjadi orang yang serius Betul? Betul Karena emang aslinya gue gak serius Cuma gara-gara pro-project doang Salah gue bikin pro-project nih Jadi terlalu serius Gain gitu dong nanti lo dihujat lagi Harusnya gue yang ngomong gitu Trivet Ulang-ulang Coba lo bisa ngomongin gak? Coba ya Ntar gue cut Ulang Lu orangnya Lu gak mau dijudge orang-orang Lu serius kan? Iya Lu salah sih bikin pro-project Dari awal tuh udah sosial udah serius Coba awalnya lu bikin folix dulu Baru pro-project Lebih gampang Iya Gitu Caranya Trivet Gue baik banget Dan jadi tameng Ha Aku Karin, Tai Tapi gak sama Tai itu buruk Gue cinta banget sama Karin Tai bisa jadi bubuk Bubuk? Bubuk Bubuk apa nih? Tuh kayak gini-gini nih Yang Trivet gak mau ngomong Padahal kalau di chat Itu Trivet lancar banget ngomongnya Tentang hidup Eh lu punya lakban gak? Gue kayaknya harus plasterin muka dia sama muka gue deh Biar kagak usah nge-podcast lagi nih Bahaya anjir Gak bahaya lah Bahaya tuh sebenernya takarannya Kebanyakan netizen bilang bahaya kenapa? Karena itu bener Fakta Orang tuh takut tentang fakta Dan akhirnya menyakitkan Iya Truth hurts Life's worst Kayak lagu ya? Iya And the truth hurts Cocok jadi penyanyi ya? Iya Lu gak mau bikin EP? Udah kebetulan namanya City Lights Bisa didengerin di Spotify Jukes gak ada Karena gue gak tau cara masukinnya gimana Apple Music sama iTunes juga gak ada Karena waktu itu gue gak upload Terus nama gue salah Hermesco Terus gue turunin Waktu gue mau upload ulang Gak bisa Soalnya udah ada lagunya katanya Udah terdaftar Jadi gue harus nunggu kayak seminggu dua minggu Baru gue upload ulang di iTunes Jangan lupa didengarkan teman-teman Di YouTube Music juga ada-ada Sorry but gue baru jadi musisi Gue gak tau cara-cara musisi Besok ngomongnya gimana sih Hey guys you can listen to my new song Boom Seruput Udah apalagi yang mau lo tau tentang gue Gue mumpung lagi bener nih Omongan gue lagi serius Orang-orang lagi melihat gue sebagai kayak Ih bener juga dia gitu Nih lu ada cerita Ingat gak sih Yang ini Yang apa namanya yang lu IdeaFest IdeaFest Yang lu akhirnya ditahan-tahan sama bokap Gak boleh bikin Indofitgram Terakhir-terakhirnya lu Billboard Sebelah-sebelahan Keren banget Ingat-ingat Coba ceritain deh lebih detailnya Jadi gini Waktu gue Itu waktu gue keluar SMA tau Waktu gue Homeschooling Kan dimarahin tuh homeschooling Mau bikin apa Mau ngapain gitu kan Konten kan gak ada duitnya Tahun pertama Tahun kedua Tahun ketiga Tahun keempat Tahun keempat Bokap gue bikin acara IdeaFest Gue gak tau ya dia yang bikin Apa dia ngisi acara Apa dia co 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 Co-pilot Apa namanya Co-chairman Iya gitu Pokoknya bikin bareng Gak tau gimana Pokoknya dia selalu Menyuruh Anak-anaknya Buat ikut ke IdeaFest Karena itu bagus Ide-ide bagus Orang-orang Indo Ngomongin tentang Hal yang mereka jago Dan tekuni Bagus di IdeaFest Tahun keempat Indo-Feedgram akhirnya masuk ke IdeaFest Bokap gue gak tau kalau itu gue yang bikin Itu masih 0 tuh berarti Enggak Masih bener-bener buta banget Bokap gue masih buta banget Masih buta banget tentang Perkontenan dan Indo-Feedgram Terus gue ngasih tau Ayah tau gak itu Indo-Feedgram apa Apa sih emangnya Itu aku yang bikin tau Wih keren dong bisa masuk IdeaFest Gak enak kan Jangan lu udah sendiri Gitu Gitu aja ceritanya Terus gue kayak Udahlah asal-asal-asal Semua hal yang lu tekuni Akan membukakan hasil kok Yang penting ini aja Gue lupa lagi kata-katanya Jadi gak keren Apa anjir Konsistensi Konsistensi is the power Menurut gue mulai aja sih Gak ada harus barang mewah Atau barang bagus Buat memulai sesuatu hal Apalagi hal itu positif Contohnya Kalau lu mau berbuat baik Berbuat baik aja Setiap hari satu gitu Entah ngasih makan kucing Entah ngasih 5 ribu ke Gojek lu Entah ngasih 10 ribu ke sapam Buat Liroko sama kopi Ya gak sih Kok bener sih Lakuin aja dulu Bercanda Sedikit serius Serius Triknya Triknya malu tuh gitu ya Plot twist Di plot twistin lagi Di plot twistin lagi Jadi orang-orang gak tau Lu serius atau bercanda Itulah Enaknya jadi gue Gue mau ngomong Tentang agama Gak ada yang tau Gue serius apa bercanda apa Hah? Gimana sih? Ini didi Eh bener tau Ingat gak kenapa gue telpon lu Terus gue minta maaf Iya Gara-gara gue kelel Lu serius Atau lu bercanda? Atau emang lu serius? Jadi Volix tuh nge-upload EP gue Di endingnya Ada Slide gue nyanyi Buat lucu-lucuan Terus dimasukin sama dia Terus gue bilang Lu bilang apa ya? Kalian anjing Kalian Thank you Tapi kalian 40% anjing Oh iya Terus TriVet langsung Nelfon gue Lo Sorry ya soal postannya Hah? Kenapa? Iya lu Lu marah ya? Gara-gara lu bilang kita 40% Anjing Wah gue gak marah sama sekali Abis itu gue langsung cut sih Tapi dari situ Gue langsung nanya Iya udah mau apa? Tapi sebenernya emang gue Kalian bridging sih Gue udah tau kok Lu jarang nelfon gue Kalau Bukan tentang kerjaan Yoi Terakhir soalnya kerjaan dari TriVet Gue ghosting Emang Soalnya cara sosial Gak ada duitnya Betul Emang gue siapa nih Noya Lu pikir gue hidup charity Makan bayaristik Pakai apa charity? Tidak saya butuh uang Weh weh Bagi dong Puterin aja Jatuh Lu bersih berarti Dia kok lu ketawa sih Dengan bercandaan kayak gitu Lu gak pernah ketawa Dengan bercandaan gue Yang high level skill gitu Oh dia ketawa Cuman karena respect sama lu Emang sebenernya gue gak lucu sih Sama supaya Gajinya dia gak Gue turunin Gue masih gak ngerti Gimana cowoknya bisa cemburu Sama tiga orang kayak gini Apa aja kok misalnya sama lu ya? Lu aman deh Lu senang banget pasti Lu islam ya? Next Sorry but Itu satu hal yang gak bisa gue patahin Keluarganya fleksibel gak tapi? Eh tapi emang Beda agama tuh kayak Lu narkobaan tau menurut gue ya Waduh Enggak maksudnya ininya Lu Misalkan orang tua lu tau Di Indonesia ya kebanyakan Orang tua Indonesia kebanyakan Kalau misalnya tau anaknya Pacaran beda agama Itu reaksinya pasti kayak Aduh kayaknya anak gue narkobaan juga deh Iya ya Paniknya segitunya ya Paniknya segitu Setuju sih gue Enggak sih Bakap nyokap gue gak kayak gitu Tadinya kayak gitu Sekarang enggak Karena semua pacar kita islam Emang yang beda agama lebih menarik Gue gak ngerti lagi Iya enggak? Aduh pacarnya Kristen ya Gak bisa bilang iya ya Minoritas Jadi Menurut gue Kalau soal pacaran Gue udah pernah ngomong Menyokap bokap gue Kalau pacar aku beda agama gimana? Kalau lu bisa cari yang satu agama Iya tapi kalau beda agama gimana? Yaya udah Selama kamu seneng apa enggak? Wih enak banget lu bisa kayak gitu Boong Kayaknya gue digocek sama trik yang sama Dari tadi ya Gue gak ngomong gitu Tapi kita yang ngomong Kalau misalkan aku bahagia sama dia Dia tuh nanti udah gak ada ayah ibu Gimana? Masa Mau aku nikah secara satu agama terpaksa Tapi gue gak seneng Yaudah akhirnya boleh Akhirnya nyokap gue deket sama Pacar-pacar yang beda agama itu Dibawa ke gereja kadang-kadang Oh Kristenisasinya gitu Goks Lagi tidur disiram air Baptis Tiba-tiba bangun-bangun Kenapa aku disiram? Nama kamu sekarang Teresa Udah ada nama Baptis Udah ada nama Baptis Ini pasti yang nonton yang namanya Kelvin, Jessica ketawa semua Yang namanya Dimas, Rifki, Kiki Apaan sih maksudnya apaan sih? Kagak ngerti, kagak ngerti Oh Teresa Oh Teresa Gak ngerti Makanya jadi minoritas Iya Ada serunya William lagi ngakak banget ini Yakin banget gue William William Stephen Stephen Kenneth Kenneth sih yang provokatif ya? Dia gak ketawa lah Kenapa? Dia gak ngerasa Gue lucu kan tadi abis gue hujat Oh iya Lu siapkan abis ini bikin klarifikasi ya? Ke siapa? Ke orang-orang yang udah hujat di podcast ini barusan Enggak ada yang gue hujat Kecuali Kenneth Lu nyadar gak sih? Kenapa? Volokatif Kenapa? Story-nya kayak Celebgram Tau Menurut gue itu Marketing yang pintar tau Emang? Jadi mau manusiakan Memanusiakan media? Iya kan? Pertanyaan sebuah media Dia Nganggapnya kayak Manusia Gue bohong Itu biar gue main aman tadi Gue Gue main story-nya volkatif seolah Jadi gue gak tau Kayak tadi kita udah closing deh Wah Udah jam segini Jam-jamnya volkatif upload Maksud gue Gue harus pulang Gue main banyak deh jadi media Panas pake headset Ngomong apa gue? Ganja legal kan? Gue setuju sih Maksudnya itu kan tumbuhan Kenapa ganja dilarang Tapi alkohol yang merusak Dibolehkan Itu gue juga gak tau Tanya lah Mayat atas-atasan Indonesia Budi Waseso BNN Iya tadi Gue mendukung LGN Iya Mas udah di bawah kan? LGN Nusantara Iya Maru lagi turun nih Bentar lagi nih Lu cepu ya? Ini side job lu ya? Ini Gue 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 Halo Halo para Halo para pudak Halo pada Pada Para budak rupiah Pada Burak rupiah Halo para budak rupiah Thanks for watching Tonton program-program kita yang lainnya Follow instagram dan tiktok kita At folix.media Dan jangan lupa Like, comment, and subscribe Dan kalau kamu kaya Sponsor video-video kita Agar kita semakin kaya Oh satu lagi Gak semua tai itu buruk Tai bisa jadi pupuk Ha 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 ha